Intro Pemirsa sejumlah aliansi masa di Kupang menggelar aksi damai jelit 4 terkait kasus kematian Astrid Bannafe dan Lael Makabe Aksi damai ini dimulai dari depan kantor gubernur NTT, DPD dan berakhir di Mapolda NTT Masa aksi penduli kematian Astrid Bannafe dan Lael Makabe di Kupang kembali menggelar aksi damai untuk mencari keadilan Aksi damai jelit 4 ini dimulai dari depan kantor gubernur NTT dan dilanjutkan ke kantor DPRD Provinsi NTT dan Mapolda NTT Di depan kantor gubernur Masa aksi membawa dua karanda sebagai simbol matinya keadilan serta sejumlah manduk dan foto-foto kedua korban saat baukan orasi secara bergantian Mereka meminta gubernur Victor Bukti Lulai Skonet untuk turun tangan dalam menangani kasus kematian ibu dan anak di PENKase Kota Kupang ini Yang pertama memastikan gubernur NTT bersuara untuk kasus ini Dia pemimpin daerah Kami mohon Pak Gubernur kasus ini sudah berjalan hampir 4 bulan Kenapa diam-diam saja? Ada apa dibalik semua ini? Mohon bersuara Sebagai pemimpin daerah melihat masyarakatnya lagi kacau balong Karena persoalan kasus NKC ini Kami mohon Pak Gubernur bersuara Merasa tidak puas Masa karena tidak bisa bertemu dengan gubernur NTT Maupun ketua DPRD NTT Masa kemudian melanjutkan aksi mereka ke Mapolda NTT Sebagai penutup, saya mau katakan kepada Gubernur Victor Bukti Lulai Skonet Anda jangan hanya garang di depan masyarakat adat Anda jangan hanya garang di depan perempuan adat Anda jangan mengatakan masyarakat bodoh Kalau hanya untuk bertemu dengan masyarakat yang bodoh Anda sangat penakut Dari Kupang, Oktober Latif Ainus melaporkan Mutur saja dari Gubernur karena Anda tidak berbunuh Masa akan